7 korban selamat pada kecelakaan tunggal mobil pick up yang dirawat di rumah sakit umum cut mutiaca utara kini kondisinya mulai membaik. Sebagian besar korban kecelakaan tersebut mengalami nyeri hingga patah tulang akibat terbentur. Inilah video amatir yang memperlihatkan warga sedang mengevakuasi satu persatu penumpang mobil pick up yang mengalami kecelakaan tunggal. Di jalan Elak, tepatnya di desa Pulau Ibu, kejamatan Kuta Makmur Aceh Utara pada Senin malam. Menurut laporan dari kepolisian, mobil pick up yang membawa pulang rombongan dari Takengon Aceh Tengah menuju kejamatan Samudera itu lepas kendali dan terbalik ke sebelah kanan jalan karena menghindari jalan berlubang. Akibat kejadian itu, satu orang penumpang dinyatakan meninggal dunia dan tujuh lain yang dilarikan ke rumah sakit umum cut mutiaca utara karena mengalami luka-luka. Korban kecelakaan mulai dari Balita hingga Lansia. Hingga hari ini kondisi ketujuh korban dalam kecelakaan itu mulai membaik, mereka dirawat di ruang bedah dan ruang saraf. Sebagian besar dari mereka mengalami nyeri dan patah tulang akibat benturan pada saat kecelakaan. Dari tujuh orang pasien, satu di antaranya harus menjalani operasi bedah tulang karena mengalami patah tulang di bagian betis. Sementara pasien lainnya diprediksi bisa pulang dalam beberapa hari ke depan. Yang masih dirawat itu di ruang bedah ada enam orang, di ruang saraf satu orang. Itu rata-rata itu mengalami patah tulang. Jadi sudah koordinasi dengan dokter langanan, dokter-dokter petunyi, mungkin menunggu untuk dioperasi. Jadi ada yang patah dekat di, ada yang patah di ini, dan luka-luka lecet. Tapi Alhamdulillah pada hari ini kita lihat tadi kondisinya semakin baik. Ingat proses dari bedah tulang, apalagi kedua operasi medironsi ini kembali. Kepala Sakit Umum Jut Muti Aja Utara menyebutkan selama libur Lebaran Idul Fitri, pihaknya menangani sekitar lima kasus pasien yang mengalami laka lantas, baik kasus berat maupun ringan. Dari Aja Utara, Fajar Siddiq, TVRI melaporkan. Terima kasih.